Sub indo by broth3rmax Di kamarku ada jam dinding Di kamarmu ada jam dinding Kita semua punya jam dinding Jam dinding, jam dinding Tantik, tantik, tantikku Jam dinding, jam dinding Bunyi detiknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai friends, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat ya Oke friends Nah, sebelumnya Kalian sudah belajar bukan? Tentang materi mengenal dan membaca jam Nah, teman-teman Hari ini materi kita berkaitan tentang jam loh Adakah yang tahu? Oke friends Nah, tadi kita sudah menyanyi bersama-sama ya Kira-kira kita akan belajar apa hari ini? Nah, sebelum kita belajar hari ini Mari kita bersama-sama membaca basmur Bismillahirrohmanirrohim Nah, friends Lagu yang kita dengarkan tadi Ada hubungannya dengan materi pembelajaran kita hari ini Menurut kalian bagaimana lagunya? Menarik bukan? Nah, kalian sudah lihat bukan? Ada gambar atas saja ya Di dalam lagu tersebut Oke Kali ini Miss sudah akan membahas lagunya ya friends Tapi Miss akan mengajak kalian untuk membuat sebuah kreasi Kira-kira kita akan membuat kreasi apa ya? Iya, betul sekali Kita akan membuat kreasi jam dinding Oke teman-teman Hari ini kita akan belajar tematik SBDP Yaitu Membuat kreasi jam dinding Disimak ya videonya Kira-kira apa saja ya Alat dan bahan yang kita perlukan untuk membuat sebuah kreasi jam dinding Alat-alatnya Ada bunting Ada lem Ada paku jarum tusuk Ada pensil Ada penggaris Dan piring Bahan-bahannya Ada kertas spektra Kertas origami Dan bahan utama adalah Kardus Perhatikan yuk Bagaimana cara membuat kreasi jam dinding Pertama kita siapkan kardus Kemudian kita buat lingkaran Jangan mencetak dari benda-benda yang berbentuk lingkaran Nah disini Miss Ulan menggunakan piring ya teman-teman ya Untuk membuat lingkarannya Kemudian Buntinglah Kardus yang sudah terpolat Sehingga menjadi bentuk lingkaran Seperti ini ya teman-teman Kita siapkan kertas spektra atau kertas warna Kemudian kita bentuk seperti lingkaran tadi Lemlah Kertas kardus Yang sudah berpola lingkaran Kemudian tempelkan kertas spektra Siapkan angka 1-12 Kemudian tempellah angka 1-12 Menggunakan lem Siapkan kertas origami Buatlah pola jarum menit dan jarum betik Kemudian buntinglah sesuai pola Siapkan kertas spektra atau kertas warna Buat pola pagar Untuk hiasan jam dindingnya Disini Miss Ulan akan membuat 2 pola yang lebih tinggi dan lebih pendek Kemudian bunting Sesuai dengan polanya Nah teman-teman bisa lihat Ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih pendek Selanjutnya buatlah pola mata Kemudian gunting sesuai pola Kemudian buatlah pola alis Dan gunting sesuai polanya Oke Tahap selanjutnya Mari kita tempelkan alis dan mata Menggunakan len ya teman-teman Kemudian kita tempelkan jarum menit dan jarum jam menggunakan paku jarum tusuk ya Oke tahap selanjutnya Kita hias yuk Jam dindingnya menggunakan kertas spektra atau kertas warna yang sudah kita potong tadi teman-teman Nah seperti ini ya Nah seperti ini ya teman-teman jadinya Nah inilah reaksi jam dinding Bagaimana friends? Mudah bukan? Buat sekreatif kalian ya Dan jangan lupa Setelah selesai dibuat Kalian upload di LMS SBDV Oke Itulah pembelajaran kita hari ini Semoga bermanfaat ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih